Halo dan salam iwa bunci Beberapa waktu yang lalu muncul di beranda admin Di beranda facebook admin muncul postingan dari salah satu grup ikan maskoki Yang nanyain soal tank Ukuran 120x40x40 dengan ketabalan kaca 5mm Apakah aman jika diisi air sekitar 35cm? Ya admin terkelitik buat bahas ini karena admin juga menggunakan aquarium dengan ukuran yang sama Sebelum mulai videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu Dan juga aktifkan notifikasi loncengnya Supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias Bisa segera kamu tonton bisa segera menambah wawasan kamu Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbunci.com Karena disitu admin akan menulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja Follow akun IG admin di addpositivead Oh iya like juga fanpage dari iwakbunci.com Ya kalau dari foto ini apakah foto asli dari aquarium ini maksud Apakah ini cuma foto pemanis saja admin kurang tahu pasti Tapi kalau dilihat secara langsung ya ini kayaknya kacanya lebih dari 5mm ya Tapi ya ini mungkin karena dari sudut pengambilan foto saja mungkin saja ini benar 5mm Tapi kalau dilihat kayak 8mm Kita abaikan dulu soal ketebalan di fotonya ini ketebalan kaca di foto Tapi kalau dari kondisinya ini full sabuk seperti ini Di bagian atas juga full sabuk Dengan ketinggian hanya air nanti 35cm ya harusnya aman ya Karena admin juga bahkan mengisi airnya itu sampai full aman Cuma dengan catatan ya itu tadi Nasib nasiban juga Kenapa? Karena ya ada beberapa dari penghobi ikan hias yang nekat pakai akuarium yang di atas 1 meter Punya ketebalan cuma 5mm itu bernasib naas Dimana akuariumnya jebol setelah penggunaan beberapa bulan beberapa tahun mungkin lebih dari setahun Mulai kelihatan ada yang retak, ada yang jebol dan lain sebagainya Ya untuk lebih jelasnya admin akan coba tunjukkan langsung aja ke akuarium admin ya Contohnya akuarium saat ini Ya punya panjang di 120cm Ini admin beli akuarium ini karena ketidaktahuan ya Admin taunya itu akuarium cuma punya satu model ketebalan aja Dan itu juga admin gak tau kalau ketebalannya ternyata 5mm Jadi admin beli karena ukurannya gede Sebelumnya admin cuma punya akuarium 60cm x 30cm x 30cm Jadi punya akuarium 120cm itu adalah sesuatu banget Admin beli juga ini second Belinya di grup ikan hias juga di kota admin di kota Palembang Ditawarin dengan harga yang Menurut admin pada saat itu murah Dengan panjang akuarium yang 2 kali lipat dari punya admin sebelumnya Jadi admin tanpa pinggir panjang langsung ambil Admin tanya pada saat beli itu Ini akuarium sebelumnya buat ikan apa Jadi dia bilang akuarium ini sebelumnya itu untuk ikan lohan Terlihat dari kayak bekas goresan pemasangan sekat Jadi pengen admin pada saat itu Seller bilang sekitar ada 3 sekat dia bikin di dalam akuarium ini Dan akuarium ini juga sebelumnya itu gak ada sabuk ya Sabuk atau skur Yang mengelilingi kaca bagian atas Bahkan gak ada sabuk di bagian bawah Jadi dia bilang mau ini gunain untuk apa Admin jawab ya buat ikan maskoki Jadi dia bilang jangan diisi dengan air yang penuh Karena akuarium ini tanpa sabuk Ya setelah deal admin coba pasang sendiri sabuknya admin beli Kalau orang sini bilangnya nempa ya Admin tempa ke tukang kaca buat bikin skur Kemudian pasang sendiri Ya ternyata pasang skur itu tricky ya Secara admin juga belum pernah sebelumnya pasang skur Buat yang pengen tau cek aja di pojok kanan atas Tata cara pemasangan skur Jadi admin pasang skur keliling Karena admin orangnya sedikit parnoan Jadi admin pasangin lagi lem Jadi admin tambahin lem di sekitar akuarium ini Di sambung-sambungannya admin tambahin lagi lem silikon yang banyak Admin gak tau apakah fungsi atau enggak Namun setidaknya sejauh ini memang aman Hanya saja ya seperti yang sudah admin bilang tadi Beberapa dari penghobi ada yang ngalamin naas Dimana kacanya pecah retak Ada yang tiba-tiba meledak Nah kalau admin sendiri setelah beli akuarium ini Langsung pesen meja ini Meja besi Admin pesen di dalam kompleks sendiri Jadi karena ada pengrajin besi disini Pengrajin semacam ini lah ya Admin pesen Pada saat itu admin gak terlalu bingung Gak terlalu mikirin gimana bentuk desainnya Cuma ini kepikiran aja pada saat mesen meja akuarium Bikinnya itu yang model seperti ini Karena kebanyakan kan kita kalau pesen meja akuarium itu Modelnya yang seperti ini Model-model dimana besi hollownya itu Bener-bener semuanya besi hollow Jadi mulai dari kakinya Mulai dari yang penyangga ini Semuanya besi hollow Tapi kalau admin pada saat itu Kepikiran justru bikin Meja akuarium itu yang pakai plat Seperti di bagian atasnya Jadi dia kayak mengunci Dan di bagian bawah juga ada plat Itu dia plat Dan mungkin saja Karena gak ada sabuk tadi Fungsi dari plat pengunci Terutama ketiga di bagian tengah ini Dia bener-bener mengunci Sehingga menahan akuarium untuk Menggembung Atau kayak apa ya Kayak mau mengembang Seperti itu Karena bener-bener disambungan ini Nah ini dia Bukan sambungan ya Tapi kayak perbatasan ini Itu bener-bener mengunci Mungkin saja itu yang mengakibatkan Akuarium admin gak meledak ya Dan semoga aja sampai video ini dibuat Nanti di post dan seterusnya Jangan sampai meledak Ya kalau dari postingnya sendiri Kalau mau diisi air 35 cm Maksimal tingginya ya aman Cuma ya tetap aja waspada Karena tetap saran dari admin Kalau mau beli akuarium Atau bikin akuarium Atau mau cari akuarium Carilah minimal Kacanya itu untuk 1 meter ke atas 8 mm full Lebih bagus lagi Kalau alas dari akuariumnya itu Lebih tebel Contohnya akuarium admin yang satu ini Punya ketebalan kaca di 12 mm Untuk alasnya Ini karena ada yang jual di Online admin beli aja Admin beli 2 Sedangkan yang lainnya full 5 mm Karena ini cuma panjangnya itu Di 60 cm Terlalu riskan untuk Menggunakan akuarium di atas 1 meternya itu Full 5 mm Terlalu riskan banget Jangan sampai sudah kejadian pecah Retak atau meledak Dan ada barang elektronik di sekitar Atau mungkin kamu taruh di dalam tempat tidur Kamar tidur Kasur basah itu lebih merepotkan lagi Khawatirnya malah terkena sengatan listrik dari konslet Ya ketika air kena listrik kan bisa saja Bisa saja terjadi konslet Nah itu yang dikhawatirkan Jadi kalau dari saran admin sendiri Ya kalau misalkan di atas 1 meter Lebih amannya ambil yang minimal full 8 mm Harganya memang tentu akan jauh lebih mahal Cuman safety itu lebih penting Daripada sudah kejadian Syukur-syukur kamu kalau bisa ambil di atas itu Selain dari ketebalan kaca Tentu ada faktor lain yang membuat Aquarium kamu jebol Pecah Semisal dari Ini Dari meja sendiri Kamu menaruhnya ada yang Nggak Apa ya Bilangnya itu Nggak lurus Nggak simetris Dimana mungkin ada bagian Aquarium yang terlalu condong ke kanan Atau terlalu miring ke kiri Membuat airnya itu hanya fokus Atau lebih fokus kepada satu titik saja Dan itu bisa membuat Aquarium kamu juga jebol Jadi pastikan pada saat Pelatakan aquarium Juga perhatikan lantai Iya lantai tempat pijakan dari aquarium Itu admin sangga Menggunakan ganjalan Apa ya Kardus Ada yang menggunakan kayu Itu karena Admin cek lagi Menggunakan water pass Itu ada yang miring Jadi lebih bagusnya lagi Pada saat pemasangan aquarium Memang kamu gunakan Water pass Untuk lebih tahu Benar-benar pasti Aquarium kamu itu Dipasang miring nggak Karena kalau miring Khawatirnya nanti Dia akan hanya fokus Pada satu sudut Dan tentunya Kalau sudut itu Terlalu sering ditekan Misalkan airnya Terlalu fokus Ke bagian kiri Bisa saja Dinding kaca sebelah kiri Itu jebol Atau mungkin fokus terlalu ke kanan Itu bisa jebol Dan ini dia Ketebalan dari kaca admin Semuanya full 5mm Bahkan skurnya pun Sabuknya pun Cuma 5mm Awalnya model filter Dari aquarium ini Adalah box talang Yang sudah pernah admin review Cek aja di pojok kanan atas Cuma karena admin Ingin pasang mushroom Jadi admin tambahin Filter samping Yang mana kalau pasang filter samping Dia akan ada banyak sekat Dan sedikit banyak sekat ini Membantu untuk menguatkan Dari dinding aquarium Jadi admin lem Admin lem Admin lem Jadi harusnya sih Lebih kuat Tapi kalau kamu mau menggunakan box talang Juga tetap bisa Pastikan aja Skur yang kamu pasang itu Benar-benar kuat Enggak goyang Mungkin atau lemnya Harus benar-benar rapi Itu aja penjelasan dari admin Jadi kesimpulannya Ya bisa Cuma tetap harus Hati-hati Kalau dari rejeki Ya ambil yang Minimal 8mm Admin lebih Recommended Untuk jaga-jaga Daripada sudah kejadian Buat kamu Yang mau nambahin Atau mungkin mau koreksi Silahkan tuliskan di kolom komentar Silahkan like Subscribe Dan bagikan channel ini Ke teman-teman kamu Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Kunjungi situs Iwabunci.com Karena admin akan update Beberapa konten Yang mungkin Hanya bisa dalam bentuk Artikel saja See ya Sub indo by broth3rmax